Di informasi lainnya, Ustaz, Dewan Pengawas KPK Komisi Pemerintasan Korupsi memberhentikan secara tidak hormat terhadap salah satu pegawainya berinisial IG. Nah, keputusan tersebut diambil setelah IG diketahui mencuri barang bukti emas batangan sitaan KPK seberat hampir 2 kg. Sidang Dewan Pengawas KPK akhirnya memutuskan memberhentikan secara tidak hormat salah satu pegawai KPK berinisial EGAS yang merupakan anggota satuan tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi. Pelaku terbukti telah mencuri batangan emas seberat 1,9 kg yang digunakan untuk membayar hutangnya. IGAS diduga melakukan aksinya pada bulan Januari 2020 silam saat barang bukti emas batangan akan dilelang oleh KPK. Belakangan diketahui, sebagian barang bukti sudah digadaikan oleh pelaku. Belakangan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran politik dan penelaman perilaku berupa mengambil atau menggelakkan dan atau menggadaikan barang bukti yang telah berstatus sebagai barang nafasan. Atas putusan yang diambil, EGAS yang telah mengembalikan sebagian emas yang digadaikannya menerima semua putusan Sidang Dewan Pengawas KPK. Rati Hartono dan Rosit Hidayat melaporkan dari Jakarta. Ya, disamping mencuri, mengambil bukan haknya, ini juga ada terkait dengan tidak amanah begitu Ustaz ya. Sudah diberi amanah untuk menjaga sebagai pakil KPK, justru dia mengingkari amanah tersebut. Kalau tentang sifat amanah ini seperti apa Ustaz yang harus diterapkan dalam pekerjaan? Ya, pertama ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diterimanya ya. Amanah yang semahesnya dia jaga dan dia pelihara ya. Di sisi lain, ini juga bisa dikategorikan sebagai hulul ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 161, itu istilahnya namanya gulul ini ya. Wama ya gulul ya'tibima gulla yaumal qiyamah. Ini konteksnya adalah harta rampasan perang dulu itu ya. Zaman Rasulullah itu mereka kalau berperang mendapatkan harta rampasan. Sebelum diserahkan itu, ada yang mutip duluan gitu ya. Diambil, curi duluan ya sebelum dibagikan. Nah, ini namanya gulul. Orang yang seperti ini dalam ayat tadi dikatakan, itu akan dihadirkan nanti di hari kiamat dengan harta yang dirampas atau dicurinya itu ya. Dia akan dikalungkan, ya dipermalukan dengan perbuatannya itu. Itu masuk kategori gulul kalau dalam Al-Quran. Nah, kaitan dengan pelanggaran terhadap amanah yang dibebankan kepada dia, memang itu dalam Al-Quran sangat tegas ya. Jangan khianati amanah yang dibebankan kepadamu. Lalu kemudian juga Allah memerintahkan kita, Justru kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan amanah. Untuk kita sampaikan kepada orang yang dipercayakan itu. Jadi amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nah, itu yang tidak boleh dikhianati. Itu yang harus kita jaga ya, amanah itu. Kalau perbuatan mengutil, mencurinya adalah gulul. Jadi barang yang dicuri akan dikalungkan, seperti perumaman Ustaz tadi. Kalau amanahnya berupa Pak Ustaz, hukumannya? Amanah, ya memang di dalam Al-Quran tidak spesifik ya. Disebutkan hukuman bagi orang yang melanggar amanah ya. Tapi jelas ini adalah melanggar hak-hak Allah dan juga hak manusia. Karena amanah itu bukan hanya diterima dari orang yang memberikannya amanah, tapi itu adalah bentuk janji dan ikrar dia juga kepada Allah dalam menjalankan tugas tersebut. Apalagi dia ketika menjalankan amanah itu kan disumpah. Disumpahnya pun menggunakan biasanya kitab suci kan gitu ya. Jadi dia disini melanggar hak Allah dan juga melanggar hak manusia. Double itu. Berat juga begitu Ustaz ya. Kira-kira ada tips yang bisa dibagi begitu Ustaz terhadap kita, salah satunya adalah pekerja dalam mengemban amanah dari pimpinan. Ya siapapun yang mengemban amanah dari pimpinan itu yang harus kita sadari bersama bahwa ini amanah pertama adalah kontrak antara kita dengan yang memberi amanah. Kemudian yang kedua ini adalah kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semua akan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru menurut saya pengawasan melekat dalam diri kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Itu semua kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mestri yang harus dirasakan terlebih dahulu ya. Kalau itu kita hadirkan dalam diri kita, insya Allah kita akan mampu menjalankan amanah dengan baik ya. Karena kalau hanya semata-mata kontrak antara kita dengan orang, itu biasanya masih ada curi-curi kesempatan untuk berhelah itu. Karena di saat tidak ketahuan oleh pimpinan, dia mungkir gitu ya. Dia mangkir gitu ya. Tapi kalau merasa bahwa ada pengawasan dari yang di atas, itu tidak berani dia. Masya Allah. Terima kasih.